Akhirnya karyoprakter saya bilang, kalau kamu tetap begini, nanti kamu tangan kiri kamu akan gak bisa dipakai Jadi akhirnya saya pikir, aduh gimana ya, saya suka banget mana gitu Assalamualaikum, sobat-sobat Cunjilan Channel, apa kabar? Jumpa lagi dalam Jejak Islam di Selandia Baru Dan di dalam episode kali ini, kita akan mengajak sobat-sobat semua untuk bertemu dengan pemanah asal Indonesia Yang baru-baru ini berhasil melakukan dunia padan di Selandia Baru dengan menyambut beberapa medali emas Mbak Dili Sukar lamanya, dan Mbak Dili ini telah tinggal menetap di Selandia Baru puluhan tahun Sebagai seorang wanita muslimah yang menggeluti olahraga padahan, bagaimana pengalamannya yang kita bisa share Dan juga bagaimana kisahnya yang bikin berinding, karena ternyata memiliki penyakit yang dibawanya sejak kecil Yang membuatnya sulit untuk mengikuti olahraga ini Tapi ternyata berhasil melakukan penyakit tersebut dan tetap bisa membuatnya fokus Hingga berhasil menyambut pedali emas Sobat-sobat, kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kita temui sekarang Mbak Dili Sukar Assalamualaikum Mbak Dili, apa kabar? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik Selamat ya, keren banget Dapat medali apa aja tuh Mbak di kejualan kemarin? Kejualan apa tuh Mbak? Itu panahan tingkat nasional di New Zealand Dapat dua medali emas Satu perak, dua perunggu Yang emas itu sebagai master woman barebow Di target archery sama cloud archery Yang silver untuk Royal Hutton Nah itu adalah penjuaraan dari online Tapi dihitung dari tingkat nasional Sedangkan yang perunggu adalah match play Match play individual woman sama mixed play Oh begitu Nah yang tadi istilahnya apa? Mungkin kalau orang panahan ngerti loh Mbak Bareboy Kalau orang yang gak paham panahan Bahasa-bahasa nya apa tuh? Panahan itu banyak jenisnya ya Ada panahan tradisional Ada Olympic record Ada compound Nah Olympic sama compound itu Memakai bantuan alat pelihat Terutama untuk compound Kalau barebow itu Kita cuma dengan alat aja Kita juga mengandalkan mata Dan apa aja Jadi mirip dengan tradisional Terus ada juga crossbow Yang ya agak beda ya Bentuknya itu dia bukan vertikal Tapi dia horizontal Nah gimana ceritanya? Sampai memang dari awal terjun panahan Memilih kelas seperti ini Atau sebelumnya beda kelasnya Mbak? Beda kelas Waktu lima tahun yang lalu Saya ikutan iseng-iseng sebenarnya untuk anak saya Terus nunggunya lama Karena waktu itu kan lagi musim hunter games Nah begitu namanya keluar Dia sudah gak mau Jadi saya ambil alih larian Dan ternyata alhamdulillah Saya satu-satunya yang bisa bidik sampai 20 meter Dalam waktu 3 minggu lah itu ya Jadi terus diminta suruh join Saya join ikut Olympic Archery style-nya 11 bulan kemudian Saya memenangkan North Island Championship Sebagai senior woman raker Berarti North Island Championship berarti Kejualan di wilayah pulau utara Di Selandai Baru ya Kan di New Zealand punya dua pulau Ini untuk North Island Nah dari situ Terus saya diminta untuk ikut nasional Ya ikut ya sudah Tapi kemudian Tiga tahun Maaf dua tahun yang lalu Saya cedera Karena panahan itu juga Oh cedera Ya karena saya waktu itu Apa terlalu ini ya Pokoknya emang manah itu Kita harus benar-benar fit Cedera Cedera-nya seperti apa mbak? Di sini di lingan sebelah kiri ini Jadi saya narik terus langsung Karena rupanya panjang panah saya itu terlalu panjang Dan saya harus melewatin clicker Jadi sebenarnya kayak pembatas gitu Saya tarik-tarik-tarik Akhirnya karena usia juga Jadi saya akhirnya udah berhenti dulu Kena tuh maksudnya bagaimana? Ada urat yang putus? Ya nggak sampai putus Tapi pokoknya udah nggak bisa lagi Apa nggak bisa kuat ngangkat Agak sulit Jadi maksudnya harus proses pemulihan dong? Berapa lama itu proses pemulihannya? Lama saya satu setengah tahun saya berhenti Masya Allah Berarti bukan insiden Bukan small insiden Ini banyak ini Kita pemanah-pemanah itu juga Yang cedera itu Bukan hanya saya ya Nah dari situ pas kemarin Terus kan lockdown Jadi satu setengah tahun kemudian sembuh Lockdown Tapi terus Nggak berhenti melahirin coba yang lain Jadi saya nyoba Ya sama tadinya Saya coba Tapi saya udah nggak muat kangkat Dulu sebelumnya saya narik 36 pounds ya Atau kalau di Indonesia Dibilangnya 36 lbs Sekitar 36 lbs Sekitar 18 kilo ya Iya sekali 15 kilo Tapi Pas udah itu Susah banget gitu loh Mau jump itu mau 12 kilo aja Nggak susah gitu loh Mau 30 lbs nggak bisa Akhirnya saya turun ke 26 26 oke deh mulai Tapi Masih belum kuat Akhirnya karyoprakter saya bilang Kalau kamu tetap begini Nanti kamu tangan kiri Kamu akan nggak bisa dipakai Jadi akhirnya Saya pikir aduh gimana ya Saya suka banget mana Gitu Udah lah Terus saya iseng-iseng Saya copot itu semua Alat-alat bantu Oh gitu Alat itu saya bantu Jadi bener-bener bare Bare itu maksudnya kan naked ya Tidak ada bantuan Jadi setelah Satu setengah tahun Dicopot keluar Ya ini kemarin Oktober kemarin Oh baru kemarin Oktober tahun kemarin Jadi pakai alat bantu selama ini Kan Karena jenis olimpik Olimpik itu jadi sama ada beda Iya Itu banyak tambahan ya Betul Saya copot semuanya Jadi yang saya pakai itu Bener-bener Kayak tradisional ya Tradisional Terus saya coba aja udah Ikutan ada di sebelah saya Ada orang bidik 20 meter Sumpah kok ternyata Semuanya masuk ke gol Dan itu tangannya sudah Nggak merasa sakit ya Karena itu ringan Ringan Nah terus Apa di presiden klub saya Lihat Dia bilang Sejak kapan kamu Apa shoot berbo Karena di klub saya Ada sekitar 9 orang yang shoot berbo Terus saya bilang Baru aja Ketanya gitu Oh Ketanya gitu Nggak ini kan kita 3 minggu Ada North Island Championship Kamu maju Saya bilang Saya baru 20 meter North Islandnya tinggal 3 minggu Nggak pokoknya kamu bisa Bisa Akhirnya udah tiap hari Saya latihan Saya latihan 3 hari Sebelum North Island Championship Yang kemarin itu November 3 hari sebelumnya Saya bisa masuk Ke 50 meter Baru ini Ya akhirnya The rest is history Terus Alhamdulillah Alhamdulillah Allah ngasih jalan Itu Waduh Subhanallah Apa Dilancarkan semua Kalau mamanya saya Agak lupa diri Allah ngingatkan Dan totonya Semua lancar Lancar dikit Naik Naik Terus distrik Dapat Distrik Dapat Gold Gold Terus North Island lagi Kemarin Dua minggu sebelum National North Island lagi Menang lagi Gold Jadi Dan karena selama ini Belum pernah ada Master Blair Bow Yang menang Saya juga membuat Records di National New Zealand Pertama kali Woman pertama kali Yang berhasil Jadi Alhamdulillah Semuanya dipermudah Semua Jadi ramadhan kali ini Benar-benar Masya Allah Masya Allah Terharu banget Dengar ceritanya Mbak Nelly Oke Sebagai seorang muslimah Menjadi atlet parahan Di New Zealand Yang Muslim itu adalah Minoritas Bagaimana? Oh Untuk saya tidak ada masalah Sama sekali Masya Allah Ini di New Zealand Namanya Inclusivity itu Itu benar-benar Dalam harian Jadi waktu saya Sampai Kemarin disana Di Hamilton Kebetulan tempat nasional Apa tanpa Tempat nasional Itu Saya lagi celengak Cuma mau cari tempat Ah nanti sholat dimana Kan ngecek dulu Terus ada yang lihat Terus saya bilang What are you looking? Oh just looking for a room Terus dia bilang Oh you looking a place to pray Come Come with me Jadi saya dikasih Jadi mereka tuh Emang banyak Dikasih tempat sholat Saat itu kan bulan Ramadhan Kan masih Ramadhan Menangka gak ada masalah Waktu ikut kejuaraan Ini kan bulan Ramadhan Yang masih puasa Dan saat itu juga berpuasa Kan disana 8 hari Waktu saya mau berangkat Saya tanya Mas Sheh Dan Sheh tuh bilang Katanya Karena saya tuh travel Lebih dari 80 km Saya bisa musafir Tapi Saya itu Tidak pingin Karena bulan Ramadhan Itu datangnya Cuma 1 tahun sekali Saya merasa Aduh rugi banget Jadi saya cuma minta sama Allah Ya Allah kuatkan Kuatkan Jadi Alhamdulillah Jadi pertandingan Jadi perjalanan kesana Terus istirahat 1 hari Terus tanding hari pertama Saya berpuasa Dan pada Kemudian yang penuh Saya tidak berpuasa Karena Saya memang minta sama Allah Tolong Tunjukkan Kalau emang saya Tidak kuat Supaya break Dan totonya Pemihatan saya tuh Seperti berkunang-kunang Jadi hari yang keempat Sama kelima Kenam Saya tidak puasa Nah yang terakhir Yang match play itu Sama perjalan pulang Saya puasa lagi Jadi dari 8 Saya 3 hari tidak puasa Dan Untuk saya Semuanya tuh berkah Tidak ada rasa Haus Tidak ada rasa Pokoknya Tidak ada masalah Malah energinya tuh Kayaknya kuat gitu Pokoknya Dan saya Alhamdulillah Saya selama ini Orang pada bilang Fashion ini Tapi ini sebenarnya Tasbi Untuk mengingatkan aja Setiap itu Supaya bersikir Dekat aja sih Dan apakah Mbak Nelly ini Wanita muslimah pertama Di Dalam ajang atlet panahan Di Selandia Baru Atau ada Wanita muslimah lain Di Total di New Zealand Saya yang pertama Tapi di Berbo Bukan Ada satu Hajar yang Kemarin Pas made play Itu juara kedua Dia sudah menangan ini 8 tahun Beda dengan saya Baru 6 bulan Ya Allah Ya ya Tapi udah langsung Mengantongi medali emas itu ya Saya agak beda ya Jadi boleh tau Ukurannya berapa Ketepatannya Gimana bisa dapat Medali emas itu Saya Saya cuma Konsentrasi sama Apa yang saya panah Saya tidak melihat Hasil yang lain Jadi saya tuh Tidak tau Apakah saya dapat emas Atau apa Tataunya Ada aja Kamu udah lihat Belum hasilnya Belang Ah hasil apa Paling saya kan di bawah Ternyata Saya masuk lima besar Saya kaget Waktu cloud Dari semua Berbo Saya nomor tiga Padahal saya belum pernah Manah Berbo Yang di target juga Secara gamblang Saya urutan kelima Tapi Untuk yang master woman Saya urutan pertama Kalau match play itu Itu emang Ada orang yang Tahan banting Yang berani Ada yang enggak Yang match play itu Kadang orang yang Sudah nilainya tinggi Bisa jatuh Jadi ya Seperti yang kita Lihat kemarin Masya Allah Ikut Bahagia Kembali ke soal Kecelakaan Sakit yang ditambah Ini kemarin Ternyata memang ini Ada hikmahnya Dari Tuhan ya Semua ada hikmahnya Semua ada hikmahnya Jadi Banyak sekali Kejadian-kejadian Contohnya Bukan hanya Pas yang sakit Ya Tapi waktu saya Mau masuk ke distrik Distrik itu Bicara istri Berarti di kota Wellington Distrik itu Wellington distrik Itu masuknya New Plymouth Manawatu Terus Martinborough Maksudnya Masterton Terus kota Wellington Wanganui Palmerston Oh jadi sekitar Lima kota ya Tujuh ya Tujuh kota Wow Misya Allah Dan dari setiap Itu pun juga Ada dua Tiga Archery Club Jadi totalnya Saya lupa Berapa ya Nah Waktu Karena saya baru Mulai Oktober Kemarin Ada yang namanya Wellington Archery Association Itu ada dua Sebelum ke distrik Saya harus memenangkan Dua itu Minimal harus punya 600 nilai Nah Dari situ Kebetulan Saya mananya Kebetulan bagus Jadi Agak over confidence Pas dimana waktu Rupanya Allah ngasih pelajaran Iya Saya Bener-bener Tidak satu pun Pokoknya Jangan kan 600 500 Saja gak dapet Poin Sampai Teman-teman Lima orang yang ikut Dari club Itu kaget Karena gak pernah Saya serendah itu Akhirnya Saya sadar Ini saya Pokoknya Ya Allah Saya istighfar Saya bilang Ya Allah Pokoknya Saya bilang Aduh Saya ini terlalu Percaya diri Ini Ternyata Pas saya buka mata Ada dua orang Di depan saya Mereka dari distrik Terus tanya Apa bener Kamu punya Record segini Di club Kamu bilang Ada Ada buktinya Ada di club Rupanya Salah satu Nelfon club saya Terus dia bilang Begitu Terus dia bilang Ini Kamu gak perlu Ini yang dua ini Kamu langsung Ke distrik Kaget saya Jadi Allah Kasih saya Bahasan Karena mungkin Saya sudah Istighfar Sekolah dikasih Lebih baik Tidak perlu Lagi lewat Tapi katanya Saya bisa ikut Yang kedua Dan alhamdulillah Yang kedua Itu saya Cuma untuk Misalnya Latihan aja Dapat saya Nilai di atas 600 Jadi Distrik Distrik Terus menang Terus Minggu itu Di wanganui Minggu depannya Balik lagi Distrik Untuk jenis Cloud Tidak ada Untuk Berbo Yang 120 meter Jadi saya Ditaruh Dengan Recurve Yang 145 meter Alhamdulillah Saya juga Juara 3 Tapi Karena Itu Masuk yang Recurve Karena terus Dipisah Jadi masuknya Juara 1 Karena sebenarnya Kan saya Cuma 120 Tapi ternyata Harus Nembak 145 Masuk Nah dari situ Terus pulang Yang 2 hari Totanya dapet email Dari Air New Zealand Sama Jetstar Dia bilang Katanya Ini kamu punya Poin hangus Kalau gak dipakai Saya bilang Aduh Sayang banget Ini Saya cek Aduh Coba deh Saya belum pernah nih Apa Mungkin ada di pulau selatan Ada tanding Saya lihat ternyata Ada di Christchurch Langsung Padahal Tapi hari Sabtu itu Dan itu Ternyata major Saya bilang Saya bilang Aduh Saya belum pernah nembak 60 meter Akhirnya mana Saya telpon Hana Temen saya disitu Saya bilang Hana bisa gak Ada yang bilang Bisa nih Masih ada tempat Jadi saya langsung Nekat Saya bilang gitu Alhamdulillah Saya bisa juga Dan dapat emas juga Disitu Dari situ Kayaknya Allah Sudah ngasih jalan Jadi dari situ Sudah langsung North Island Sekali lagi Mas juga Masuk nasional Ngomong-ngomong Mbak Dini memang Sebetulnya ada Darah atlet Sebelumnya Atau ini hobi Yang tadi Kebetulan anak gak suka Atau gimana nih Saya emang dari dulu Seneng olahraga Cuma biasanya kan Hiking Ya Dulu berkuda Ya Tapi berkuda ya Mahal Ya Macem-macem lah Cuma emang saya Agak ekstrim ya Agak beda Out of the box ya Rock climbing Ya gitu Jadi bukan yang Biasa-biasa Jadi Panahan ini juga Kalau udah suka Ya Dulu juga Nah rencana gimana Panahan akan terus Ditekuni Sampai ada Rencana achievement Yang dikejar Yang tertinggi Pengennya seperti apa Saya gak pernah Ngejar achievement Saya tuh pokoknya Fun Semuanya Karena saya suka Dan sebagai seorang muslimah Ini adalah Sesuatu yang Sunnah Nabi Dan saya ini Berangkat ke North Island Championship Tahun ini Dan ke Yang kemarin nasional Itu dibiayai dengan Fiance Federasi Islamik Jadi Saya Itu saya bilang Dipermudah Karena mahal ya Biaranya Untuk ini Jadi saya Minta sama teman Ini gimana Sponsorsifnya ada Belang Coba kamu ke situ Ternyata Mereka melihat prestasi Belang dalam waktu yang pendek Jadi mereka langsung Saya dibayar Untuk Jadi Ya gak dibayar Tapi maksudnya Apa Post akomodasi Ini perjalanan Registrasi Semua dibayarin Jadi ini juga sekaligus Berdakwah ya Benar Pak Emang benar Jadi dianggap berdakwah Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Dan bukan hanya saya Gitu Alhamdulillah Semuanya ikut bangga Termasuk Umat muslim juga tentu saja Ikut bangga Satu lagi nih Mbak Nili Mungkin ada pesan-pesan Untuk para wanita Muslimah Yang tertarik Di olahraga penahal Atau Kedepannya gimana Ini dilihat dari faktor usia juga Dan terus terang aja Saya itu terlahir Dengan sensory problem Processing Jadi Contohnya waktu kemarin North Island Championship Saya match play Saya gak menang Karena walaupun saya manah Dapat 10 Tapi di target orang lain Jadi mata saya cross Jadi emang saya punya sensory problem Jadi Jadi saya juga itu Kalau setiap tanding Saya cuma doa Ya Allah Tolong supaya ini gak Jadi Apa Saya bisa sebenarnya Ikut untuk Tim yang Apa ya Yang Yang bukanlah Istilahnya Bukan paralimpik ya Tapi maksudnya Tapi saya gak mau Saya minta yang normal Jadi Alhamdulillah bisa Nah jadi Pesan saya cuma Ya ada beberapa Yang pertama Semua itu bisa Saya Menyebut Waktu diminta Usia disebutkan Saya tidak malu Menyebutkan usia saya 52 tahun Karena Menurut saya Terlalu banyak wanita Yang menganggap dirinya Kalau sudah 40 tahun Sudah tidak bisa apa-apa lagi Duduk di rumah Dan ini Aduh saya sudah tua Saya sudah tua Aduh Lupakan itu Ya karena Saya favorit saya itu adalah Terus lang Sayidah Hadijah Ya Sama Nusaibah Jadi mereka aja bisa Jadi jaman sekarang ini Kita wanita Harus tegar Harus berani Siap Tahan banting Harus berani Memulai sesuatu yang baru Enggak ada kata Saya sudah tua Enggak Selama kita masih mampu Dan kita tahu Apa Batasannya Seperti saya Saya tahu Saya punya sensory problem Tapi saya Tetap Mengapa tidak Saya mencoba sesuai kemampuan saya Terus bagaimana Dengan sensory problem Kok bisa tetap Dapat pedali emas Itu gimana Teritanya Keluar Apatah bagian Enggak kelihatan Tapi Jadi saya Biasa ke Chiropractor Setiap Ini harus diluruskan Itu karena sensory Semua dari spine Ya Ya itu Jadi saya Ya dimana Kita harus mengetahui Batasan kita Dimana Ini disemana But if you like it And you know you can do it Itu gak bisa Disembuhkan dengan Pek kacamata Oh enggak Karena ini sensory Itu bukan dari mata Sensory itu Antara Dari belakang Apa di Apa sih Sendi ya Rusuk itu Dari kepala Ini semua Jadi Banyak macamnya Jadi kita mamanya Kita berpikiran Dari A Turunnya kan harusnya ke A Tapi A turunnya ke B Nah Itu sejak usia Itu emang lahir gitu Udah sendiri Ya Cuma gak tau Orang Banyak yang gak tau Karena saya sendiri baru tau Ya setelah anak saya juga Di Diognosa itu Oh Tapi justru memilih Olahraga Panahan Yang Sebetulnya Tentangan yang berat ya Buat seorang penerita Sensory problem Ya Justru itu makanya Anak saya juga Tapi bisa memberikan efek positif Biar ya kan Panahan ini Jadi lebih konsentrasi Ya Anak saya Sama bilang Ketanya Mom Aku gak tau Bagaimana kamu bisa Lakukan itu Bagaimana kamu Shoot strike Saya beragam Ya Jadi saya emang Banyak berlatih Apa Cross Cross mid section Ya Itu untuk membantu Tapi kalau lagi ekstrim Terima Kalau lagi capek Emang Agak sulit Tapi Saya sih pokoknya enjoy aja Yang penting relax Dan fokus Itu bantu sekali Mana itu benar-benar baik Sekali untuk fokus Terus untuk sosial Ya Jadi kita gak mikir hanya Aduh medal-medal Enggak Saya sih kesana For fun Enggak pernah mengharap Ya Kokoknya Kalau dapat-dapat Insya Allah dapat Kalau ini enggak Tapi ternyata Alhamdulillah dapat Asya Allah Ya Dan Dan juga Saya dapat Dua penghargaan Ya Untuk champions Jadi biasanya itu Dikasih dalam bentuk piala Tapi kali ini Mereka cuma sertifikat Karena menurut mereka Mereka tidak pernah mengira Akan ada Master Woman Berbo Karena selama ini Belum pernah Jadi saya buat record Di New Zealand Jadi pertama kali ini Master Woman Berbo Berbo di New Zealand Itu artinya apa tuh Kalau Master Woman Berbo Jadi Jadi Ada beberapa kategori Ada Kadet Ada Cup Jadi umur Berdasarkan umur Biasanya Saya sebenarnya gak mau Masuk yang Master Karena kalau udah Master Itu lawannya Semua yang jago-jago Jadi Saya tadinya pengen ikut Stek aja di Senior Jadi lebih ini Tapi ternyata Ya Alhamdulillah Bisa Jadi 50 tahun ke atas Master Dan kalau saya Saya bisa milih Mau ikut yang Senior Atau Master Tapi kalau Senior Gak bisa milih Saya sengaja milih Master Jadi tadinya Saya ikutan Senior Jadi yang Silver itu Saya dapat sebagai Senior Itu bulan Maret Itu kemarin Saya masih sampai Senior Tapi Kemudian Saya bertemu Tetangga saya Tetangga saya Itu bukan Muslim Dia juga orang lokal Kiwi Usianya 60 tahun Yang satunya lagi 50 tahun Yang satunya lagi 53 Mereka Nanya Kamu kemana aja Kok weekend gak ada Saya bilang Saya ini kan Saya baru Terus bilang Jadi banyak sekali Saya pikir Aduh Kalau sama orang Bule aja Saya bisa Apa Inspirasi ya Karena mereka langsung Saya juga mau Saya mau nyoba Sesuatu yang ini Bagaimana dengan Muslimah Yang dari negara Terima negara-negara Kita yang sudah biasa Kalau sudah Empat puluh tahun Sudah gak mau Dan dari situ Akhirnya saya bilang Saya mau masuk Main Master Jadi saya berharap Mereka yang Yang sudah Yang merasa Tidak sanggup Masih punya sanggupan Masya Allah Mbak Nili Sungkar Terima kasih banyak Atas sharingnya Sangat Memberikan inspirasi Buat para Penonton Insya Allah Ke depannya Bermanfaat Semoga terus sukses Sekali lagi Selamat Mbak Nili Terima kasih Salam dari Jujur channel Assalamualaikum Bye Semoga informasi ini Bermanfaat Jangan lupa Like share Dan subscribe Agam Jaya New Zealand channel Melaporkan Nah semoga informasi ini Bermanfaat Jangan lupa Like share Dan subscribe Agam Jaya Jujur channel channel Melaporkan Jangan lupa like Jangan lupa like